Intro Ki, kenapa sih setiap kali ada tugas kelompok? Nggak ada yang mau mengerima aku jadi anggota kelompok mereka. Hari ini aku juga belum mendapat kelompok pelajaran Bahasa Indonesia. Oh, jadi kamu belum punya kelompok untuk tugas Bahasa Indonesia ya? Kalau begitu, kamu masuk ke kelompokku saja. Aku mau kok satu kelompok denganmu. Aku sebel deh sama teman-teman. Mereka selalu menolak kalau aku mau bergabung. Rasanya pengen aku omelin saja mereka itu. Jangan mudah sebel ya. Itulah yang membuat teman-teman menjauhimu. Kamu gampang marah sih. Memangnya nggak boleh merasa sebel, Ki. Ya boleh, Ria. Tapi kalau sedikit-sedikit kita merasa sebel atau gampang marah, orang lain jadi merasa nggak nyaman untuk ada di dekat kita. Menurutmu aku gampang marah ya, Ki? Ya, sepertinya sih begitu, Ria. Itu yang membuat kamu nggak punya teman. Kamu jangan tersinggungnya kalau aku menyampaikan seperti ini. Aku hanya ingin kamu mengubah sikapmu yang menjadi teman yang baik dan menyenangkan Ria. Kenapa kamu mau berteman denganku dan mengingatkan aku, Ki? Karena sebagai teman kita harus memperhatikan satu dengan yang lain. Kita juga harus mendorong teman kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Wah, kamu baik sekali, Ki. Aku juga mau seperti kamu. Adik-adik, mari kita membaca Ibrani 10 ayat 24. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Teks ini menjelaskan soal ketekunan manusia menjelang hari Tuhan yang makin dekat. Umat Tuhan diingatkan untuk saling memperhatikan. Hal ini dilakukan bukan hanya sekali, melainkan harus berulang. Tujuannya agar umat saling mendorong mengasih sesama dan melakukan pekerjaan yang baik. Umat juga diharapkan tidak meninggalkan persekutuan ibadah agar bisa saling menguatkan dan memperhatikan sehingga mereka sanggup menghadapi setiap penderitaan dan penganiayaan. Adik-adik, mari kita terus-menerus memperhatikan satu dengan yang lain. Doronglah temanmu melakukan hal-hal yang baik. Allah senang pada orang yang suka memperhatikan. Mari berdoa. Bapak di surga, mampukan aku untuk saling mendorong dalam mengasihi dan melakukan pekerjaan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. selamat menikmati selamat menikmati